Dombanya guys saat ini saya berada di salah satu kandang peternak yang ada di daerah Kuningan Yang lokasinya di desa Ciwiru kecamatan pesawahan Kabupaten Kuningan guys Kita akan memberikan informasi bahwa daftar obat yang harus ada di kandang domba Atau kita pada saat memelihara domba Nah kita akan berbagi informasinya nih guys Nah ini seperti diketahui kalau kita memelihara domba Ada beberapa hal yang harus kita tahu harus kita mengerti Ada tipsnya gitu guys untuk setiap memelihara Salah satu dalam hal manajemen kandang itu masalah obat-obatan yang harus ada di kandang Nah kita akan berbagi informasi beberapa obat yang harus ada di kandang guys Karena untuk perawat hewan ternak yang sedang sakit Diperlukan obat-obatan vitamin untuk supaya hewan yang kita pilihara itu sehat dan terbebas dari penyakit Dan menghindari terjadinya kematian Nah ini obat-obat yang ada di kandang yang dipunya teman kami ini di daerah Ciwiru Yaitu yang pertama itu obat cacing Nah obat cacing adalah salah satu obat yang bisa membunuh cacing nih Obatnya itu mereknya adalah kalbazen Yang kita ada di kandang kita ini namanya mereknya ada kalbazen Nah itu bisa diberikan dicokok dengan sepet yang ini nih guys Nah bisa dikasih 3 cc ini guys Nah fungsinya untuk membunuh cacing yang ada dalam tubuh domba nih guys Nah ini kita obat cacingnya kita menggunakan kalbazen SG Yang isinya 1 liter yang manfaatnya untuk membunuh cacing yang ada dalam tubuh atau badan domba guys Kita dimasukkan dengan dicokok menggunakan alat suntik ini guys Yang plastik ini nih guys Nah itu Terus ada di kandang kita juga obat untuk obat batuk guys Yaitu obat batuk sirup Berbagai macam merek lah kalau di luar Nah kita yang ada di kandang kita itu adalah Komik guys Komik cair Nah ini fungsinya kalau misalnya ada domba yang batuk atau apa Nah kita memberikan 1 saset obat batuk cair Nah ini mereknya yang kita punya Terus ada obat antibiotik Yaitu amoksisilin Nah ini antibiotik itu untuk membunuh bakteri Yang ada di domba nih guys Nah ini fungsinya untuk membunuh Bakteri atau penyakit yang ada di domba nih guys Kita yang ada itu kemasan amoksisilin 500 miligram Ini ada yang ada di kandang di kami guys Terus selain obat cacing Terus antibiotik Kita juga ada vitamin guys Nah vitamin ini Yang kita punya adalah vitamin B kompleks guys Dengan sistem Nanti diminumkan di mulut atau dicokok guys Dimasukkan di mulut nih guys Nah yang kita punya di kandang kami Itu vitamin B kompleks Yang merek IP guys Nah ini Produknya nih guys Nah itu fungsinya supaya domba itu Daya tahannya bagus Jadi diberikan vitamin B kompleks nih guys Sama meningkatkan metabolismenya nih guys Dan selain itu kita mempunyai Obat mata guys Namanya itu super tetra Nah kita super tetra ya ini nih guys Nah ini super tetra ini Nanti kita apa namanya Diberikan atau dipotong di kemasannya itu Nanti digunting Nah dalamnya itu kita pencet Nanti keluar Nah nanti ditaruh di bola matanya guys Itu dalam hitungan Berapa jam atau sore lah Setelah diobat itu Mata dombanya itu sehat kembali guys Dan ada juga Kita mempunyai Obat mata Cair juga Ada namanya roto guys Nah terus selain itu Kita juga Mempunyai alat Kalau misalnya Memasukkan Obat Nah kita ini ada Namanya sepet Yang Ujungnya itu bisa pasang copot nih guys Untuk suntik juga bisa Untuk memasukkan juga bisa nih guys Nah ini Alatnya ada nih guys Alat suntik Tinggal apa namanya Tergantung dari Penyakit yang ada di dombanya Nah Untuk Pemberian Obat cacingnya Bisa menggunakan sepet Ini guys Sepet plastik lah Nah terus Ada lagi juga Kita Amoxicillin juga ada Terus Tadi obat matanya itu Kita super tetra juga ada Nah terus Apa namanya Untuk Obat batuknya juga Ada yang cair Nah Yang Ada di kandang Kami ini Ya ini guys Obat cacing Vitamin Obat batuk Terus alat Untuk Apa namanya Memasukkan obatnya Yang dari plastik Yang ujungnya ini Dari besi guys Nah ini yang produk Produk yang harus Ada di Kandang guys Kalau misalnya Hewan Agar tetap sehat Nah ini Pemberian obatnya ini Atau Setok obatnya Yang harus kita punya Ini guys Dari obat cacingnya Kita ada Kalbazen Yang diberikan Ini kalbazen Kalbazen zair Nanti kita berikan dengan Sepet Atau sepet ini Terus ada obat batuknya Terus ada Amoxicillinnya Atau antibiotiknya Terus ada Untuk B kompleknya juga ada Ada Super tetra nya Yang digunakan Untuk obat matanya Yang Sehari Atau sore juga Dombanya sehat Kembali Terus ada Obat Tetes matanya Juga ada Ada obat batuknya Juga ada Nah itu Yang harus Ada Stok Di setiap Pertenak Kalau misalnya Memelihara Domba guys Nah itu Informasi yang bisa Disampaikan Semoga manfaat Dengan catatan Kalau misalnya Diluarkan juga banyak Berbagai macam Merek guys Apakah mau obat Tradisional juga bisa Atau Menggunakan Obat Kimia juga Tidak masalah Dan kalaupun Misalnya Ragu atau apa Bisa Dapat Menginformasikan Melalui Mantri kesehatan Hewan Yang ada di daerah Guys Apabila dirasa Kita tidak mengerti Atau kita ragu Atau apa Bisa menghubungi Dari mantri kesehatan Atau dokter hewan Agar Hewan kita Terpelihara Dengan baik Dan sehat Guys Nah itu Informasi yang bisa Sampaikan Untuk Setiap Informasi Obat penting Yang harus Tersedia di kandang Guys Untuk Informasinya Kita cukupkan dulu Untuk Daftar obat Yang harus ada Di kandang kita Guys Terima kasih Semoga informasinya Manfaat guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih